Cara mengatasi rasa cemas berlebihan Mengatasi rasa cemas berlebihan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan perubahan gaya hidup, teknik pengelolaan stres, dan mungkin dukungan profesional. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu Anda mengatasi rasa cemas berlebihan. Fahami rasa cemas Anda, identifikasi dan fahami penyebab rasa cemas Anda. Mengetahui akar masalah dapat membantu Anda mengembangkan strategi penanganan yang lebih efektif. Praktikan pernafasan dalam Latihan pernafasan dalam dapat membantu menenangkan sistem saraf Anda. Fokus pada pernafasan perlahan dan dalam untuk meredakan rasa cemas. Terapkan teknik relaksasi Terapkan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau progressive muscle relaxation PMR. Latihan ini dapat membantu mengurangi ketegangan fisik dan mental. Hindari stimulan Batasi konsumsi stimulan seperti kafein dan hindari narkoba atau alkohol, karena hal ini dapat meningkatkan tingkat kecemasan. Atur pola tidur yang sehat Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas setiap malam. Kekurangan tidur dapat meningkatkan tingkat kecemasan. Jaga kesehatan fisik Olahraga teratur dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Jaga pola makan sehat dan hindari gula serta makanan cepat saji. Identifikasi pikiran negatif Kenali pola pikiran negatif dan tantangnya. Tanyakan pada diri sendiri apakah pikiran tersebut realistis dan apakah ada bukti yang mendukungnya. Gunakan afirmasi positif Gunakan afirmasi positif untuk mengubah pola pikiran negatif. Ucapkan kata-kata positif kepada diri sendiri untuk membangun rasa percaya diri. Atur waktu untuk kesenangan Sisihkan waktu untuk melakukan aktivitas yang memberikan kegembiraan dan relaksasi. Hal ini dapat membantu mengalihkan perhatian dari rasa cemas. Mengelola waktu dengan efektif Atur waktu Anda dengan bijak untuk menghindari perasaan terburu-buru dan kewalahan. Prioritaskan tugas dan buat jadwal yang realistis. Jalin hubungan sosial yang positif Jaga hubungan yang positif dengan teman, keluarga, dan orang-orang yang memberikan dukungan emosional. Cari bantuan profesional Jika rasa cemas berlebihan Anda mengganggu kehidupan sehari-hari, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan mental. Terapis atau konselor dapat membantu Anda mengidentifikasi strategi yang lebih mendalam. Hindari penundaan Hindari menunda-nunda tugas yang menimbulkan kecemasan. Tangani tugas tersebut sedini mungkin untuk mengurangi ketidakpastian. Latihan terapi kognitif perilaku CBT Terapi CBT adalah pendekatan yang terbukti afektif dalam mengatasi kecemasan. Terapis KB terdapat membantu Anda mengidentifikasi dan mengubah pola pikiran negatif. Cari dukungan kelompok Bergabung dengan kelompok dukungan atau komunitas di mana Anda dapat berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Penting untuk diingat bahwa proses mengatasi rasa cemas berlebihan bisa memerlukan waktu dan kombinasi beberapa strategi di atas mungkin diperlukan. Jika rasa cemas terus berlanjut atau memengaruhi kualitas hidup Anda, sebaiknya konsultasikan dengan seorang profesional kesehatan mental.